Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa, Gate News kembali hadir menyapa Anda dengan rangkaian berita teraktual dan inspiratif Bersama saya Sylvia Rizky, inilah Gate News lengkapnya Kita awali dengan informasi pertama Pemirsa Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Lombok Utara telah mengerahkan seluruh tim untuk memenangkan paket Zulrohni pada pembinaan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Ketua DPC Partai Demokrat Najmul Ahyar menargetkan 70% suara masyarakat Lombok Utara untuk memenangkan pasangan Zulrohni Dalam Pilkada Serentak Tahun 2018 DPD Partai Demokrat Nusa Tenggara Barat menargetkan wilayah Kabupaten Lombok Utara menjadi salah satu wilayah kemenangan pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Zulki Uplimansyah dan Siti Rohmi Jalilah Untuk itu Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Lombok Utara mengerahkan seluruh tim untuk memenangkan paket Zulrohni Ketua DPC Partai Demokrat Lombok Utara Najmul Ahyar menargetkan 70% suara masyarakat Lombok Utara untuk kemenangan dua dokter tersebut Najmul menuturkan saat ini pihaknya sudah menggerakkan semua potensi yang dimiliki secara maksimal untuk meraih target kemenangan Zulrohni di Kabupaten Lombok Utara Selain mengerahkan potensi kader demokrat, ia juga akan menggerakkan semua jamaah NW mengingat Najmul Ahyar merupakan Ketua NW Lombok Utara Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Luqmanul Hakim, CAT TV Nah pemirsa, limbah kertas biasanya menjadi sampah yang tidak bernilai Namun sebuah inovasi inspiratif muncul dari tangan Teo Setiadi salah seorang warga karambuyuk ampenan selatan kota Mataram Berkat kreatifitasnya, ia mampu mengubah kertas menjadi berbagai furniture unik Bahkan 70% rumahnya terbuat dari limbah kertas Penasaran? Berikut liputannya untuk Anda Berjarak sekitar 20 meter dari pesisir pantai Ampenan terdapat sebuah bangunan unik yang hampir semuanya terbuat dari kertas Rumah dari hasil limbah kertas tersebut merupakan hasil inovasi dari tangan kreatif bernama Teo Setiadi Warga Karambuyuk, Ampenan Selatan, Kota Mataram Limbah kertas ia sulap menjadi berbagai bentuk furniture yang sangat unik dan menarik Seperti kursi, meja, dinding, dan berbagai jenis kerajinan lainnya Bahkan rumah yang ia tempati 70% terbuat dari limbah kertas Untuk menghasilkan sebuah karya yang indah, Teo hanya membutuhkan limbah kertas dan lem Yang kemudian disulap menjadi beberapa kerajinan yang mempunyai nilai seni yang tinggi Ide pembuatan karya seni kertas dimulai sejak tahun 2011 lalu Perangkat dari keprihatinannya terhadap banyaknya tumpukan sampah yang terbuang Saat ini ribuan sampel barang dari limbah kertas menghiasi rumah Teo Ia pun berkeinginan untuk menjadikan rumahnya sebagai museum paper art Pertama di Nusa Tenggara Parat Bahkan di Indonesia yang memanfaatkan limbah kertas Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Budiman, Kian TV Baik kita beralih ke informasi selanjutnya Pemirsa, Pulau Lombok memiliki sejuta keindahan yang tiada taram Banyak objek wisata di Pulau Lombok menjadi tujuan para wisatawan lokal maupun mancanegara Salah satu lokasi wisata yang patut Anda kunjungi yaitu Hutan Mangrove Objek wisata yang berlokasi di Lembar ini menjadi salah satu destinasi wisata favorit baru bagi para wisatawan Terletak di Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Lombok Barat Terdapat sebuah destinasi wisata baru yang patut dikunjungi oleh para wisatawan Hutan mangrove kini menjadi surga baru bagi para wisatawan Khususnya para remaja yang gemar berselfie Objek wisata yang satu ini selalu ramai dikunjungi menjelang sore hari Saat ini, objek wisata hutan mangrove masih dikelola secara swadaya oleh masyarakat Ini adalah swadaya, swadaya dari masyarakat itu sendiri Itu berpikir bagaimana pemerintah bisa berpindah ke sini Itu sebagian yang ada di Cemaris Dan itu terbukti Kemarin pada plus satu hari raya Idil Fitri Itu lumayan, kita dari portalnya itu masuk sekitar 300 kartis terjual Di sini pengunjung juga bisa melihat keindahan hutan mangrove dengan menyewa perahu Yang sudah disediakan oleh pengelola Dengan merogah kocek 10-15 ribu rupiah saja Anda sudah bisa berkeliling menikmati keindahan hutan mangrove tersebut Untuk memasuki kawasan wisata ini Pengunjung cukup membayar biaya masuk sebesar 2 ribu rupiah saja Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, KTV Pemirsa, satu lagi tempat wisata di Lombok yang lagi nge-hits Terutama bagi para pecinta traveler Namanya Air Terjun Batu Janggot Air Terjun ini terletak di desa Aiberi, Batu Kliang Utara, Lombok Tengah Tempat wisata tersembunyi yang baru dibuka ini Bahkan sudah dikunjungi oleh wisatawan dari manca negara Penasaran seperti apa? Berikut liputannya untuk Anda Air Terjun Batu Janggot Salah satu tempat wisata yang sedang tenar ini Bisa menjadi referensi bagi Anda Yang ingin berlibur sambil menikmati Kesejukan pemandangan alam yang disuguhkan Air Terjun Batu Janggot terletak di desa Aiberi Kejamatan Batu Kliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah Berjarak sekitar 45 km dari kota Mataram Dan bisa ditempuh kurang lebih selama 45 menit dengan menggunakan mobil atau motor Untuk menuju lokasi ini tidaklah sulit Karena jalan utamanya berada satu jalur ke arah air terjun Benang Kelambu dan juga Benang Stukkel Yang sudah lebih dahulu dikenal oleh para wisatawan Kurang lebih sekitar 1,5 km sebelum memasuki kawasan air terjun Gunung Janggot Kondisi jalannya masih tanah bebatuan Tapi tenang saja, meskipun masih tanah bebatuan Wisatawan tidak terlalu mengalami kesulitan untuk berkendara tentunya Jalan menuju ke lokasi air terjun Gunung Janggot sudah bisa dilalui oleh motor dan mobil Hanya saja syaratnya harus dalam kondisi prima Sesampainya di lokasi hawa sejuknya air terjun yang dibalut pohon rindang kian terasa Air terjun Batu Janggot merupakan air terjun yang cukup unik Terbentuk dari aliran sungai memiliki cerukan yang cukup dalam Dan bisa dikatakan mirip seperti sungai yang mengalir di dalam tanah Dari dalam curukan inilah terbentuk sebuah air terjun yang oleh warga Dinamakan Batu Janggot Ini apa keunjungnya? Ini adalah sangat namanya Tapi belum itu Ini adalah sebuah awal tersebut Hari lebaran juga Ini sebelumnya apa ini sebelum dijadikan tempat wisata? Oh ini sebelumnya cuma makam saja Makam saja Makam saja Setelah kita ketemu air terjunnya Untuk menuju air terjun ini Para wisatawan harus menuruni cerukan sungai yang cukup dalam Tapi tenang saja Untuk menuruninya Pengelola tempat ini sudah membuatkan tangga kayu yang cukup kokoh untuk dilewati Selain untuk jalan menuju ke air terjun Tangga ini juga banyak digunakan sebagai spot foto bagi para wisatawan yang hadir Setelah menuruni anak tangga Aliran air terjun yang sangat jernih dan dingin Membentuk aliran sungai yang deras namun dangkal Menyambut para wisatawan Sementara dari bawah Pemandangan tidak kalah bagusnya Tebing-tebing kiri kanan yang menjulang Percikan air dari rembesan mata air yang berada di atas Menambah keistimewaan air terjun ini Para wisatawan juga bisa berenang di bawah air terjun ini Karena terdapat kolam yang terbentuk di bawah air terjun Bahkan beberapa wisatawan mencoba sensasi dengan melompat dari atas ke arah kolam air terjun batu janggot Selain menikmati jernihnya air terjun Wisatawan juga bisa mencoba beberapa wahana permainan seperti playing fox yang sudah disediakan oleh pengelola Lokasi air terjun batu janggot cukup tertata dengan baik dengan adanya lahan parkir yang cukup luas Dari tempat parkir ini Wisatawan hanya membutuhkan waktu 5 hingga 10 menit untuk menuju air terjun batu janggot Nah pemirsa Untuk menikmati keindahan air terjun batu janggot Wisatawan tidak perlu merogok kocek yang cukup dalam Cukup hanya membayar uang parkir sebesar 5.000 rupiah saja Wisatawan akan dimanjakan dengan keindahan alam Serta jernihnya air terjun batu janggot ini Jadi tidak lengkap rasanya kalau berkunjung ke Lombok tidak singgah ke tempat ini Dari Lombok Tengah, Musa Tenggara Barat, Nukmanul Hakim, GAT TV Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di GAT News hari ini Perbaharui terus informasi teraktual dan inspiratif Anda hanya di GAT News Serta kunjungi kanal streaming kami di www.gatmedia.co.id Dan Fanspeed GAT Media Channel di sosial media Facebook serta Youtube Mewakili kerabat kerja yang bertugas Saya pamit undur diri Terima kasih atas perhatian Anda Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih atas perhatian Anda 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 Terima kasih. Terima kasih.